Kapan nih Mita? Aduh, pertanyaan agak horor banget ya kak ya. Hai, kenalin aku Nargis, umur aku 24 tahun, pekerjaan aku freelancer. Halo, perkenalkan nama saya Langganur, umur saya 26 tahun, pekerjaan saya model dan juga influencer. Ya, perkenalkan nama gue Wafi, gue 24 tahun, gue seorang pengusaha. Hai, nama aku Vira, umurku 20 tahun, dan aku seorang masiswi. Halo, nama gue Zulfikar, umur 25 tahun, kini bekerja sebagai karyawan selasta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noro Halidah, umur aku 23 tahun, pekerjaan sehari-hari aku adalah influencer. Dan juga salah satu pekerja di perusahaan fashion sebagai media sosial spesial. Aduh, berat banget sih ngomonginan nikah. Sabar loh, baru duduk, taduh, bertanya aja yang buru-buru. Eee, nikah kalau Sabtu apa enggak? Minggu sih, weekend. Aduh, pertanyaan agak horor banget ya kak ya. Masih bingung, belum keliatan hilal lah. Didoain aja, semoga dipercepat jodohnya. Semoga mama aku nggak nonton sih. Aku pengennya sih 27 tahun ke atas. Umur-umur 27-30 tahun sih, kalau dulu. Nggak tahu deh kalau sekarang. Target di usia nikah sih pengennya 29 tahun atau 30 tahun lah. 28-30 tahun. Kalau aku sih pengennya di usia 25 tahun ya. Cuman kan nggak tahu ya kalau Allah berkendaknya gimana. Kan jodohnya di tangan Allah gitu. Di garden sih, nggak di gedung. Agak kejawa-jawaan gitu. Misalnya orang tua, keluarga ada di indornya. Dan kita aparat sesinya di outdoornya kayak gitu. Aku pengennya itu kayak intimate wedding gitu. Kayak yang didatengin sama orang-orang terdekat, teman-teman terdekat gitu. Gue tuh lebih senangnya itu indoor gitu. Di gedung atau di hotel gitu. Daripada garden, garden-garden gitu. Yang penting nggak ngundang mantan. Udah itu aja. Penting. Menurutku pribadi sih penting. Penting sih. Penting lah. Supaya orang-orang tahu kalau saya sudah menikah. Gue kayaknya tuh tipikal orang yang mendingan nggak usah nikah dulu daripada harus nikah cuman KUA. Karena kan sekali seumur hidup. Insya Allah. Sehari seumur hidup. Cuman kalau misalnya aku melihat ke depannya sih. Menurut aku kurang penting karena aku lebih mementingkan untuk sesudah menikahnya. Mendingan uangnya dipakai yang lain gitu. Biar keren aja. Biar bisa foto-foto. Biar ngundang teman-teman. Buat momen lah. Enginnya nih ya. Ceylon 7. Taylor Swift, Olivia Rodrigo. Jadi nanti pas aku nikahannya tuh, aku kasih tiketing. Paling ya singer-singer lokal yang gue suka lah. Mau ngundang Judika. Karena ngefans banget sih sama Judika. Aku bener-bener nggak kepikiran ya aku pengen ngundang siapa. Kalau bisa Raisa. Ya aku suka banget sama Raisa. Hmm budget. Ehm 100. Menurut aku tuh di kisaran 50 mungkin ya. Karena cuma didatengin sama orang-orang terdekat sama keluarga terdekat aja. Kalau di Jakarta tuh minimal banget. 150 sampai 250 sih. Kisaran 300 sampai 400 juta lah. Semua ditanggung sama pasangan aku aja deh. Paling di atas 300, eh 200 ke atas ya. Kalau sama Raisa. Mungkin kita harus tanya press listnya dulu kali ya. Raisa tuh berapa sih budgetnya gitu. Pengennya... Bulan Madu Idaman kemanapun pokoknya nggak ada pantai-pantainya. Gue tuh seorangnya pantai banget gitu. Ke Labuan Bajo sih. Kupang, ke Paris, ke Cina. Karena belum pernah terus banyak tempat yang bisa dieksplore di sana. Pengen umroh sama pasangan kan Masya Allah banget ya gitu. Udah kita ibadah, terus ibadah lagi gitu kan ya. Atau mentok Bali lah. Ke Tordoba, Spanyol. Karena pengen bareng sama istri melihat peradaban Islam di sana. View-nya juga bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syariah yang dicintai Allah. Gimana nih kalian yang lagi bingung mempersiapkan pernikahan? Memang sih kalau ditanya nikah tuh kadang suka bikin hati deg-degan ya. Apalagi kalau ditanya pas lebaran, idul fitri. Katanya itu pertanyaan horor yang datang bagi kita yang belum menikah. Tapi sebenarnya dibawa selau aja sih, dibawa santai aja. Kalau ada yang nanya kapan nikah, jawab aja. Otewe gitu ya. Doain aja, sedang di perjalanan. Memang kalau kita bicara nikah, nikah itu tidak boleh dalam artian terburu-buru ya. Harus ada persiapan yang sangat matang. Harus ada persiapan yang baik untuk kita mengarungi jalan pernikahan. Kenapa? Pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu jalan berkah. Pernikahan itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita menuju jannah, menuju surga. Rasulullah s.a.w. menyampaikan dalam sabdanya, An nikahu sunnati faman roghiba ansunnati falaysamini Nikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku, kata Nabi s.a.w. Maka pastikan ketika kita menikah, bukan karena teman kita sudah menikah, bukan. Tapi di hati ini ada niat yang lurus dan tulus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah s.w.t. Maka di dalamnya membutuhkan persiapan-persiapan yang benar-benar kita harus pastikan persiapan itu. Yang pertama persiapan ilmu, ya. Menikah harus punya ilmu. Karena mohon maaf banyak yang menjalani pernikahan kemudian tidak menemukan kebahagiaan, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Khususnya ilmu agama. Yang kedua persiapan finansial, persiapan harta. Itu juga penting. Agar apa? Agar kita bisa saling melengkapi satu sama lain, khususnya pada bab kebutuhan yang akan kita hadirkan ketika berumah tangga nanti. So, percayalah jika persiapan kita sudah baik, kita akan menemukan pernikahan yang terbaik untuk kita. Pernikahan bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat, lebih baik, belum tentu. Tapi pernikahan itu adalah jalan keberkahan yang butuh dipersiapkan dengan baik dan signifikan. Insya Allah bagi kita yang merasa bahwa Ustaz kita ini masih belum ada rizkinya, masih kurang gitu ya. Tenang saja. Quran Surat An-Nur ayat 32, Allah menjanjikan kepada kita. Siapapun yang menikah di antara kamu sekalian, maka dengan izin Allah, Allah akan kayakan. Allah akan cukupi kebutuhannya. Karena apa? Karena niat menikah yang dihadirkan untuk menggapaikan keberkahan dalam hidupnya. Semoga yang belum menemukan jodohnya, segera Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Yang bukan hanya membersamai di dunia, tapi insya Allah sampai ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.